Ya, jumpa lagi bersama gue RobyChipDama Oke, di video kali ini gue pengen cobain review Hero Gian dan juga Kaltaro Yang dimana kalian yang lagi re-roll, lagi install kedua hero ini kan Jadi gue bakal tunjukin gameplaynya untuk kalian bisa jadi referensi inginnya ambil yang mana Dan juga disini gue gak bahas tuh di bagian skill-skill ya Karena gue pribadi belum paham di bagian skill-skill kedua hero ini Kita bahas waktu di lab streaming aja, biar kalian bisa bantu gue Takutnya kalau gue bahas disini yang ada salah gitu kan Jadi kita langsung aja masuk ke gameplaynya Kita lihat langsung dari hero Kartaro dulu aja deh Kita coba ya, lihat Kartaro Kita lihat di bagian ultimate-nya Setelah itu di bagian basic tech-nya Dan juga di bagian skill pertamanya Skill pertamanya disini kita bisa 3 kali teman-teman Keluarkan aja, 1, 2, 3 Dia ada 3 gerakan untuk di bagian skill pertamanya Setelah itu kalau saat ini kita jump attack Set Seperti itu Dan kalau saat ini kita attack, tahan Seperti itu teman-teman Kalau saat ini kita menghindar terus attack Seperti itu, kalau saat ini kita menghindari tapi menghindari extreme Coba oke disini, coba kita lawan monster-monster disini aja deh Yuk coba yuk, boss, boss, attack, boss, attack, boss Yuk Mana ATKD? ATKD mana nih? Aduh, waduh Malah kena attack gue Ya, seperti itu teman-teman Dan kita coba di bagian skill ultimate ya Tadi kita belum lihat ultimate ya Masuk aja ulti Yup Dia berubah kah? Sepertinya dia berubah sih jadi ya Dia lebih lincah seperti ini teman-teman Oh Langsung hilang dong Oh, sakit banget cuy Jadi di waktu ulti tuh kayak bajunya tuh kayak robic sebelah gitu tadi ya Coba kita coba cari lagi musuh Coba kita cari musuh, kita coba ultimate lagi deh Disini emang wajib bisa menghindar teman-teman Kalau ATKD kita menghindarnya kurang Wah, bahaya banget sih itu kita juga Udah, gue menghindarnya tuh Noob banget gue ya Noob banget gue menghindarnya Karena gue kelamaan main game sebelah tuh Soal leveling Jadi menghindarnya belum terbiasa nih Biasanya pake space Ini gak pake space kan Pake shift malah Jadi agak aneh aja di tangan gue Kita coba ultimate lagi ya Disini kita lihat Nih tuh, bajunya kayak robic sebelah teman-teman Waktu dia kita pake ultimate Damagenya jadi sakit banget Sumpah berlipat-lipat damagenya itu sakitnya Agak bohong sih gitu Sakit banget sih damagenya teman-teman Kita coba sekarang pake Jian ya Ini dia hero yang banyak diincere orang juga Skill pertama dia agak nyundul-nyundul ke depan tadi Kita coba ATK, lompat Boom Jam ATK sebutannya ya Ditahan Oh, diangkat musuhnya ternyata Terus dia ajar di atas Boom Banyak juga combo dia nih ternyata Coba kita menghindar Terus kita ATK coba Saya lagi musuh mana nih, mana nih Kita coba langsung jam ATK disini Hop Boom Kita coba menghindar ya teman-teman ya Menghindar, sabar Mana nih, gak ada yang kan lagi anjir Menghindarnya gak dikena Ah Yap Seperti itu kurang lebih Kosannya menghindar berhasil Iya, kayak gitu teman-teman Sumpah, gue aneh banget sih Sekarang kita coba ultimate ya kan Kosannya di, apa namanya Di stack yang lawan boss itu Kan ultimate bisa kita pake terus Kita coba ultimate sekarang ya Bakal habis gak mananya Langsung habis mananya Berarti emang itu Tutorial yang bener-bener memancing ya teman-teman Jadi kita disitu kan bisa spam ultimate ya Disini kita gak bisa spam ultimate ya Kalau aslinya Tapi emang gue akuin sakit sih Untuk hero Jian ini Gue akuin Dan gue baru sadar Ternyata disini gue dapet reward dong 10 Wah Mantep cuy Dapet 10 ini gue apa namanya Batu Gacha dong Oke kita langsung coba gacha aja deh Tapi menurut kalian Nanti gue gachanya enak disini Apa ini ya Gue bingung nih Ini maksudnya apa sih Bakal dapetin si Jiangsi ini kah Tapi nanti aja deh kita gacha deh Waktu live juga aja dah Gue gacha waktu live juga aja Biar kalian bisa merekomendasikan Mana yang waris Dan juga mana yang tidak gitu kan Takutnya gue tersesat teman-teman Gue jujur disini Belum terlalu ngerti Untuk game-game kayak gini Karena gue biasanya main game Trun best ya Dan ini aja videonya Untuk per-reviewan hero Jian Dan juga kal haro nya Kurang lebih seperti ini Dan kalau saya ternyata teman-teman Suka dengan video ini Bisa liat dan subscribe Dan kalau saya ternyata teman-teman Dan saran untuk gue Bisa bantu komen di kolom komentar See you Thank you